Bagaimana setelah proses penanaman kacang panjang yang kami berikan informasi sebelumnya dengan penanaman sebelumnya, bagaimana hasil yang didapat tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman, salam selaturahmi Baik, pada informasi video kali ini saya akan mengupdate hasil proses penanganan yang kami bantu oleh teman kami pada saat itu tentang bagaimana cara penanganan atau pemeliharaan tanaman kacang panjang dan sekarang saya diundang langsung lagi dan kebetulan tadi habis panen ini, panen raya sekarang malah buahnya sudah agak berkurang dan beliau sudah merasa sangat puas sekali setelah kami bimbing bagaimana proses perawatan tanaman kacang panjang sehingga menghasilkan buah yang lebat dan saya sudah melihat secara langsung dari keseluruhan penanaman kacang panjang sekitar area berapa area ini Alhamdulillah respon beliau sangat positif sekali beliau sudah bisa memahami bagaimana proses penanganan atau perawatan budidaya kacang panjang dan malah beliau sekarang lagi menanam lagi yang baru nanti sebentar saya akan perlihatkan sementara memasang lanjaran nah kita lihat dulu kondisi tanaman kacang panjangnya sekarang baik sahabat pencinta tanaman inilah hasil buah kacang panjang ya memang sekarang buahnya agak berkurang karena barusan tadi saya datang disini sementara dipanen malah buahnya sudah banyak yang habis ini kita lihat yang sebelumnya pertumbuhannya terhambat sekarang beliau sudah memanen sudah berapa kali panen kacang panjang ini ini hasil update yang kemarin dan pertumbuhannya sangat optimal dan memang proses penanaman kacang panjang ini sekarang ini lagi tumpang sari dengan tanaman kakao disini disela-sela penanaman kakao ini sambil kakao ini menunggu besar atau tanaman coklat ini bertumbuh besar disela-selanya itu ditanami jenis kacang-kacangan seperti kacang panjang ini dan alhamdulillah menurut beliau hasil panen tahun ini beliau tambah semangat lagi menanam kacang panjang karena tadinya yang sebelumnya kacang panjang dihasilkan itu kecil-kecil ya sekarang hasil panennya melimpa dan kebetulan pada tahun ini harga kacang panjang di pasaran sudah mulai membaik ini mulai buahnya panjang-panjang yang tadinya tidak pernah ada katanya sampai sepanjang ini nah ini kemarin yang sempat dilakukan proses pemupukan ini sudah berapa kali panen sejak saya datang disini hampir lebih kurang 3 mingguan saya tidak berkunjung kesini saya diundang langsung nah ini barusan dipanen beberapa jam yang lalu karena besok hari pasar jadi tengkulak langsung datang memanen kacang panjang disini ini hasil kacang panjang dan masih ada yang sisa-sisa kecil ini belum dipanen ini adalah sebuah kacang panjangnya ini buahnya sangat melimpah kita lihat ini masih sudah sisa-sisa tadi ini sudah dipanen ya sebelumnya yang tidak berhasil dipanen gagal ya setelah beliau konsultasi dengan kami hasil penanaman kacang panjang tahun ini lumayan kita lihat semua hasil kebunnya ini sangat subur sekali bisa dilihat luasan tanaman kacang panjang ini ini kita masuk di area selanjutnya ini buahnya sangat bergelancungan ini panjang-panjang padahal ini sebelumnya beliau tidak pernah panen buah kacang panjang saya lebat begini ini buahnya semoga beliau sudah bisa mengaplikasikan bagaimana cara memelihara kacang panjang yang baik ini sisa-sisa panen tadi sisa panen yang belum sempat dipanen tadi buahnya disini sangat melimpah kami memang pada saat dihubungi terlambat datang jadi proses pemanenan itu kami tidak lihat secara langsung kita lihat beliau sedang beraktifitas lagi yang punya kebun baik sahabat petani semua inilah yang punya kebun sekarang lagi menanam lagi tanam kacang panjang periode selanjutnya ini kita lihat tanaman kacang panjangnya mulai dari awal sudah mulai sangat subur sudah sampai panen nanti bisa berhasil seperti yang sebelumnya disana dan sekarang ini lagi pemasangan lanjaran atau tiang-tiang tempat kacang panjang merambat ini bapak yang punya kebun itu nah inilah petani yang saya memberikan bimbingan langsung ya beliau sudah bertahun-tahun menanam kacang panjang dan alhamdulillah menurut beliau sekarang tambah semangat bertani kacang panjang karena proses penanaman sudah ditahu dari sistem pemederannya boleh kita tanya-tanya dulu beliau bagaimana tanggapannya setelah kami memberikan informasi bagaimana perawatan kacang panjang Pak boleh tanya sedikit bagaimana setelah proses penanaman kacang panjang yang kami berikan informasi sebelumnya dengan penanaman sebelumnya bagaimana hasil yang didapat tahun ini ya cukup lumayan tahun ini lumayan jadi setelah kami berikan arahan itu apakah ada peningkatan hasil yang didapatkan dengan sebelum-sebelumnya cukup meningkat dengan perlakuan perawatan yang maksimal ya seperti pemupukan dan pemberantasan hama ya oke Pak terima kasih banyak semangat bertani semoga hasil taninya berkah buat keluarga ya amin selamat menikmati baik sahabat pencinta tanaman demikianlah seluruh informasi yang bisa kami berikan bagaimana melakukan proses perawatan kacang panjang yang kami lakukan proses bimbingan pada tetangga kami di sekitar wilayah kami nah sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya ya kalau ada kritikan atau masukan dari video kami ya silahkan hubungi layanan kami di bawah ini sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkebun salam pencinta tanaman salam pencinta tanaman ah abone ol selamat menikmati abone ol selamat menikmati